kita bisa di tempat mandi ini kita harus jalan kesana jauh rumahnya yang jauh, kita jalan aja yuk kita jalan ya, kita mandi ya enak gak kepalanya, lebih enteng ya enak, yuk sana ya teman-teman kita memandikan di tempat seadanya, karena memang disinilah ada ada air ya gak apa-apa lah, ini juga airnya lumayan lah daripada enggak mas pinjam ya yuk timpani enggak apa-apa ya teman-teman, saya gak bisa buah-buah banyak ini, karena mandinya di dalam saya gak bisa nyemplung disiram tuku-tunya pada jatuh dia bisa mandi sendiri dia patuh, bagus udah berapa lama enggak mandi? berapa bulan? udah sekitar 3 bulan jangan sampai begitu lagi ya harus sering mandi tiap hari mandi nanti udah begini gak boleh ke tempat sampah lagi kalau masih ke tempat sampah nanti saya datangin lagi saya angkut nanti ya tadi teman-teman begitu saya bilang gak boleh ke tempat sampah terus dia jawabannya begini jawabannya bijak kita itu harus menyatu dengan alam kita gak boleh membuat sampah tapi kita harus bisa merubah sampah menjadi uang kita harus bisa mengolah sampah menjadi hal yang bermanfaat katanya ini cukup bagus ini ODGJ bagus kata-katanya memang bijak sekali lagi sampah lagi ya nih sampah lagi siram dulu kepalanya enak kan kepalanya enteng ya enggak garukan lagi nah siram akhir zaman katanya sudah sudah bersih nah pakai anduk sekarang keringin semua kaki nah buka celananya buka celana awas basah handuknya ya itu celana dicuci celananya masih bagus nanti dibawa lagi aja celana gak ada yang robek hanya kotor celana muat gak itu ya tingkat pinggangnya pindahin uang-uang duit-duitnya semua banyak duitnya awalnya 500 dapat tadi 2000 di jalan jadi 2500 uangnya nanti ditambahin ya tunggu kita beresin dulu nih sekarang kita cari tempat kita mau potong kuku yuk sini mas makasih ya ya selesai kita memandikan supardi sekarang kita potong kuku ini sebenarnya telur kutunya masih banyak cuman mudah-mudahan ini udah mati ya tuh ini juga beresin diri nih telur kutunya tapi ini mungkin udah mati kayaknya tuanya ini ada yang ketinggalan tadi potong kuku kukunya panjang sering pulang ke rumah gak ha enggak berapa kali saya ini ha terkadang pulang tiap hari atau enggak enggak setiap hari minggu-mingguan sampai semingguan enggak pulang kenapa enggak pulang ha kenapa kalau dapat rezeki pulang ya kamu nya disitu rezeki nya dimana emang ada sampah yang diambil sih dong itu ngapain disitu itu di sampah itu ngapain buat daur ulang buat daur ulang terus agak dapat duit agak dapat duit kenapa di tempat sampah iya tuh memanfaatkan sampah agar dapat duit oh gitu yuk makan ini nasi pemberian mbak tadi tuh dia terhatin ngeliatnya ini cuci tangan ya berdoa bismillahirrahmanirrahim allahumma barik lana tadi pagi makan enggak? makan makan dari mana? dari mana nasinya? dapat dikasih dapat dikasih udah dihabisin dulu ya nanti kita ngobrol artinya menikmati sekali makannya ya sekarang kita dari sana yuk duduknya yuk bawa airnya alhamdulillah oh pinjam korek ya alhamdulillah ya alhamdulillah teman-teman supardi ya supardi apa sukardi? sukardi ya alhamdulillah teman-teman sukardi sudah nih di makeover yang tadinya rambutnya gondrong gimbal nah sekarang ini sudah ganteng seperti coki sitohang jadi sesuai harapan dia dia pingin tadinya kita mau motong rambut pingin digundulin gak mau dia pingin model rambut seperti coki sitohang nah akhirnya kita gak jadi gundulin sebenarnya nih awalnya nih dilema rambutnya gondrong disitu dipenuhi dengan ribuan kutu dan ribuan tolor kutu harusnya itu digundulin tapi dia gak mau digundulin akhirnya kita mendapatkan solusi boleh kita potong pendek aja rambutnya tetapi kita kasih obat pembasmi atau racun pembasmi kutu alhamdulillah kutu-kutunya sudah mati tetapi tolor kutunya nih masih banyak yang nempel tapi ini kemungkinan ini sudah mati sudah mati tolor kutunya mudah-mudahan ya sekarang kita tanya lagi Soekardi ya Soekardi Soekardi kampungnya dimana nama kampungnya Bolang Beji Bolang? Bolang Beji Bolang Beji Bolang Beji itu di daerah mana itu? di daerah teras kampung yang kencang kampungnya dimana? di daerah teras bendung di daerah teras bendung oh daerah teras bendung Bolang Beji daerah serang ini ya? iya serang ini iya iya nah Soekardi Soekardi ngapain kok di tempat sampah? nah yang kencang? bingung juga bingung juga intinya mencari kegiatan agar dapat duit terus ya buat makan diri sendiri juga buat orang tua tapi kan boleh cari duit di tempat sampah boleh boleh mulung disana tetapi jangan sehari-harinya disitu boleh kesana boleh ngumpulin ngambil mulung gitu kan tapi kembali pulang ya kesalahan kamu kamu katanya mau ngambil sampah mau mulung tetapi duduknya sehari-harinya mulai dari pagi sampai sore sampai malam ya disitu tidurnya juga disitu di tempat sampah itu sampai kotor sekali sampai kutu-kutunya juga pada nempel nah itu salah ya gak boleh nanti boleh kamu mengambil barang-barang rongsok kesana tapi seudah barangnya udah dapat rongsoknya sudah dapat kamu harus kembali pulang ya gak boleh disitu lama-lama karena kan gak bagus juga buat kesehatan itu kan sampah sampah itu apa kotor kan kotor kotor gak nah ya nah sampah itu kotor nah jadi kita gak boleh tinggal sehari-hari di tempat sampah punya rumah gak orang tua nah itu kamu punya rumah Separdi punya rumah jadi harusnya Soekardi pulang tidur di rumah makan teratur tidur di kasur ini tidur-tidur di tempat sampah ngapain ya jadi kamu harus berjanji sama saya tidak boleh kembali ke tempat sampah lagi ya gak boleh kembali ke tempat sampah boleh ke tempat sampah tapi hanya untuk mengambil rosokan sehabis itu harus pulang ke rumah bisa gak bisa ya ini kamu udah bersih udah wangi kutu-kutunya sudah dibasmi gak boleh lagi ke tempat sampah kamu harus di tempat yang bersih ya nah sekarang saya mau tanya keluarga bapak ibu masih ada masih masih bapak doang bapak doang ibu ibu sudah lama ibu udah lama meninggal semenjak umur sekitar tujuh tahun yang lalu ya sekitar tujuh tahun yang lalu ibu meninggal tinggal bapak nah bapak kerja apa di sawah kadang-kadang menarik beca bapak kerja sawah di sawah kadang-kadang menarik beca nah kalau beradik kakak berapa orang 6 bersaudara 6 bersaudara Soekardi nomor berapa 4 nomor 4 yang apa yang lima lagi dimana ini yang kelima enggak tahu maksudnya enggak tahu yang pertama dimana coba yang pertama di rumah yang pertama di rumah laki apa perempuan laki-laki sudah menikah punya anak satu sudah punya anak satu yang kedua siapa tuh yang pertama namanya Rasman yang kedua Sama namanya siapa namanya Sama 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 di rumah di rumah juga dimana dia di rumah tapi sudah mandiri sudah mandiri sudah menikah sudah yang ketiga yang ketiga meninggal meninggal yang keempat yang keempat saya Soekardi yang kelima Suardi 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 dimana enggak tahu enggak ketemu-ketemu enggak ketemu-ketemu enggak tahu kerja enggak tahu kemana dia tidak di rumah apakah dia sakit juga enggak kok enggak pernah ketemu kenapa ya punya kesibukan masing-masing oh gitu jadi adik belum berkeluarga jadi yang belum berkeluarga itu ada dua kamu udah berkeluarga kok udah udah punya anak satu iya tapi berpisah oh sama istri berpisah anak dimana sekarang ikut istri ikut istri istri orang mana orang mana orang teras tonjong teras tonjong di arah mana itu sama kecamatan lebahwangi oh kecamatan lebahwangi sama ya udah lama bercerai belum lama baru sekitar empat bulan berjalan oh empat bulan berjalan cerainya kalau boleh tahu nih kenapa kenapa bercerai waktu malam takbiran waktu malam takbiran oh waktu malam kenapa bercerainya saya enggak punya duit dianya minta duit kamu enggak punya duit terus karena faktor ekonomi faktor ekonomi terus dia enggak terima dia marah terus terus ya namanya pasangan kan kalau sudah tidak sejarah apa boleh buat kalau kita bercerai ya aku cerai oh gitu jadi kalau dalam dalam apa namanya dari kedua belah pihak persetujuan kalau aturan agamanya bercerai itu dibenci lebih insya Allah tapi ya tetapi sebagai manusia kan lautan yang luas saja memiliki batas tentang kesabaran ya seperti seperti luas lautan memiliki batas kesabaran tentang ketidakmampuan saya memenafai sering oh gitu mungkin Soekardinya enggak bekerja menghasilkan luang enggak ya hasil kadang-kadang hasil kadang-kadang hasil apa biasanya kalau dulu kerjanya enggak paham ya kerjanya milih-milihin barang rongsokan oh milih-milih barang rongsokan nah tinggal di tempat rongsok-rongsok di sampah-sampah itu udah berapa lama sejak umur 7 tahun sejak umur 7 tahun semenjak umur 7 tahun sudah rongsok sambil sekolah sambil sekolah tapi sekarang ini berbeda kamu nya harusnya rongsok boleh tapi setelah rongsok harus pulang nah kamu nya rongsok tapi tidurnya di tempat sampah salah enggak tuh salah ya enggak boleh ya enggak boleh tidur di tempat sampah harus pulang ya nah sekarang mau pulang enggak pulang ya nanti dikasih ongkos di ini nanti harus pulang ya nanti saya kasih ongkos ya pulang ya harus pulang ya enggak boleh ke tempat sampah lagi nanti saya datangin lagi saya cari enggak boleh ya kamu harus menjadi orang yang sehat rajin sholat sholat enggak kalau di tempat sampah gimana musah sholat kan tidak harus di luar sholat tidak harus di luar tidak harus tidak harus tidak harus di luar tidak harus di luar nah ya harus di ini di rumah sholatnya kita sebagai manusia mediki jiwa dan rakyat di antara sholat kita apakah kita menyatu dengan jiwa kita kalau pulang saya setiap hari pulang akan tetapi saya pulang di kemanapun saya pergi dimanapun saya berpijak disitulah rumah saya oh gitu kalau rumahnya sendiri kan ada iya tapi sebagai manusia memiliki jiwa yang berbeda diciptakan oleh yang maha puasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbeda-beda agar memiliki rasa seperti bumbu masakan hmm kayak rasa sakit rasa pedih rasa senang rasa susah dan bahagia seperti rasa apa yang kita alami akan harus kita terima ya teman-teman bisa kita tarik kesimpulan jadi ini Soekardi ini orang yang sebenarnya orang yang dikecewakan dia banyak mengalami kekecewaan terlihat sekali dari kata-kata yang dia narasi-narasi yang dia ucapkan ini anak ini penuh dengan kekecewaan dia bercerai dengan istrinya karena tidak bisa menafkahi secara secara materi tidak bisa menafkahi nah akhirnya sang istri minta cerai nah dia sudah punya anak satu yang sang anak dibawa oleh ibu dan di rumah pun ada yang merawat Soekardi gak ada yang mempedulin Soekardi gak di rumah iya nenek kata ada suka gak disuruh tulang sama bapak bapak saya sebuah yang baik bapak saya terserah saya oh bapak saya bodoh ya jadi dia boleh nanya hidup di tempat sampah itu yang penting saya selamat bapak saya tidak pernah peduli sama saya gak pernah peduli yang penting saya selamat bapak saya ngajarin saya bukan dengan wujud manusia tapi tentang tapi pakai rasa rasa jiwa rasa perohanian selalu dengan doa selalu dengan doa ya apapun itu semoga Soekardi selalu diberikan kesehatan ya tapi harapan saya Soekardi tidurnya di rumah selalu pulang setiap hari tidak boleh tidur di tempat sampah ya oke janji ya ya teman-teman karena Soekardi ini orang sini dan dia juga tahu rumah jalan pulang jadi kita tidak mengantarkan ke rumah karena dia sadar tahu rumah jadi kita tidak mengantarkan lain hal kalau dia tidak tahu rumahnya baru kita antarkan tapi ini dia tahu paling tadi kita nanti kita kasih uang nanti uang kasih uang jajan uang hukos kita tinggalin buat dia ya janji mau pulang ya oke ya teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati